Kehormatan Mahkamah Konstitusi menggelar sidang dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, menjadi pelapor pertama yang menyampaikan pembuktian dalam sidang pendahuluan dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi yang digelar Majelis Kehormatan MK. Secara tegas, Denny meminta Majelis Kehormatan memberhentikan Ketua MK Anwar Usman secara tidak hormat. Menurutnya, Anwar Usman punya hubungan keluarga dengan Gibran Rakebumi Raka dan seharusnya ia tidak terlibat dalam proses pengambilan putusan hukum di Mahkamah Konstitusi. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada Hakim Terlapor Anwar Usman karena terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi, khususnya tidak memunculkan diri dari perkara yang berkait dengan anggota keluarganya. Dan perkara yang anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memastikan putusan mengenai laporan dugaan pelanggaran etik akan dibacakan 7 November mendatang atau satu hari sebelum batas akhir pengusulan bakal calon presiden dan calon wakil presiden pengganti ke KPU. Kami sudah putuskan dan ini sudah kami bicarakan juga dengan para Hakim, 9 Hakim. Waktu kemarin kami mengadakan pemeriksaan kolektif gitu, karena 9 Hakim semua terlapor. Kita adakan sidang untuk 9, tapi kita lanjutkan nanti satu persatu. Jadi kita ngebut ini, putusan insya Allah tanggal 7. Dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi ini mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara gugatan batas usia Capres-Cawapres dengan menambah syarat baru bagi kepala daerah yang telah menjabat atau sedang menjabat di bawah usia 40 tahun. Putusan MK itu dinilai menjadi karpet merah bagi anak presiden Gibran Raka Bumingraka untuk maju dalam Pilpres 2024. Tim Liputan Kompas TV Lantas apakah putusan sidang etik Mahkamah Kehormatan MK ini bisa berpengaruh terhadap putusan MK soal gugatan batas usia Capres dan Cawapres di Pilpres yang membuat Putra Jokowi Gibran Raka Buming maju untuk mendaftar di Pilpres. Kita terhubung dengan Viola Reyninda, jurubicara konstitusional dan administratif law society atau KALS sebagai salah satu pelapor ketua MK. Selamat petang Mbak Viola. Selamat petang Mas. Baik. Apa kabar? Baik, sehat-sehat. Mbak Viola dari sekian banyak laporan yang masuk, menurut Anda mana yang kemungkinan dugaan pelanggaran etik ini akan terbukti di sidang MK-MK dan sanksi terberatnya apa Mbak Viola? Baik, sejauh ini ada banyak sekali laporannya masuk, terakhir saya baca ada 18 dan teruntuk laporannya ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman itu yang saya pikir terang pembuktiannya adalah berkaitan dengan conflict of interest yang bersangkutan ketika memeriksa dan juga mengadili perkara pengujian undang-undang syarat usia ya Mas. Nah, di sini dikenalkan sekarang terpembuktiannya, pertama kita bisa lihat di permohonan nomor 90 khususnya itu sudah secara eksplisit meminta tujuan permohonan ini untuk apa supaya salah satu kandidat secara eksplisit disebutkan Wali Kota Solo di Beran Raka Bumi Raka bisa memiliki kualifikasi untuk mencalon kaderi menjadi calon presiden ataupun calon wakil presiden yang dalam hal ini punya hubungan kekeluargaan dengan Ketua Mahkamah Konstitusi bagi kemenangannya gitu. Jadi tujuan permohonan saja sudah clear Ya unsurnya sudah terpenuhi sepanjang sidang di MKMK kemarin, Mbak Viola? Sejauh ini masih dalam proses pembuktian dan masih menginvestigasi saksi-saksi dan juga kami akan mengajukan ahli juga untuk memperkuat argumentasi Dengan dugaan pelanggaran konflik kepentingan Ketua Mahkamah Konstitusi sanksi terberatnya seperti apa yang bisa saja diputus di MKMK nanti? Pada dasarnya ada tiga kalau kita lihat sanksi etik Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang pertama teguran tertulis, teguran listan ataupun yang terakhir yang terberat adalah diberhentikan secara tidak hormat Nah diberhentikan secara tidak hormat ini adalah satu sanksi yang krusial yang juga dimintakan oleh para pelapor karena daya rusak yang dihasilkan dari ketergelibatan konflik of interest yang bersangkutan dalam perkara ini itu sangat signifikan seperti itu terutama terhadap wibawa dan juga kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai institusi Mbak Viola, kalau konflik kepentingan itu terbukti artinya ini bisa berkaitan dengan undang-undang kehakiman berpengaruh pada putusan MK kemarin soal syarat capres-cawapres bisa dianulir artinya Mbak Viola Salah satu yang kami usulkan, yang kami ajukan juga kepada Majelis Kehormatan adalah supaya Majelis Kehormatan memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk mereview ulang seluruh putusan yang berkaitan dengan pengujian syarat usia terutama ketika Majelis Etik menyatakan bahwa ada jugaan pelanggaran berat ini kenapa kemudian harus direview seperti itu? karena syarat formil sendiri dalam pemeriksaan perkara yaitu soal netralitas hakim, independensi hakim dan juga imparsialitas hakim itu dipertanyakan ini review ulang gimana? apakah diganti konfigurasi Majelis Hakimnya? karena kan Arief Liat kemarin bilang tidak mungkin disudah dengan Majelis yang sama ini dengan meniadakan salah satu hakim saja terutama yang dikenakan saksi berat, yaitu Ketua Mahkamah Konstitusi seperti itu jadi harapannya bisa direview perkaranya direview ulang seluruh perkaranya supaya ada konsistensi juga antara putusan satu dan yang lain Jimli Asyidiki bicara soal undang-undang kehakiman soal ada potensi tadi yang Anda sampaikan direview kembali, disidangkan kembali dengan pernyataan Ketua MK-MK ini apakah Anda membaca soal pelaporan ini akan dikabulkan atau bagaimana? kami berharap dari MK-MK tentu memberikan satu breakthrough ya terhadap putusan etik ini karena sekali lagi daya rusak yang dihasilkan itu sudah sangat signifikan terhadap kepemimpinan di Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan seperti itu dan kemudian juga untuk mendukung keberanian dan ketegasan dari Majelis Kehormatan ini tentu kami sebagai pelapor juga akan memberikan feedback yang banyak soal misalnya soal legal reasoning untuk menjustifikasi tindakan demikian ataupun pandangan-pandangan ahli terutama ketika SALS sendiri terdiri atas profesor dan juga pengajar hukum sata negara dan hukum administrasi negara nah disitu kami akan mencoba menguatkan argumentasi dan juga reasoning kenapa langkah-langkah yang signifikan ini kebosan yang signifikan ini harus diambil secara objektif oleh Majelis Kehormatan tapi ini kan berkejaran juga dengan proses di Pilpres opsi yang paling memungkinkan menurut Anda bisa terjadi ini ditunda dulu putusannya dengan gugatan baru atau langsung diketok sebelum batas akhir perubahan nama Capres-Cawapres mas kalau bagaimana menurut Anda ini jalannya? disini kami akan fokus pada laporan etik ya mas jadi betul-betul bagaimana mengembalikan marwah mahkamah konstitusi terlebih dahulu memang harapannya putusan Majelis Kehormatan bisa disampaikan secara dilakukan secara lebih cepat karena kalau kita lihat di hukum acaranya sendiri kan 30 hari maksimal pemberian putusan itu dari pertama kali pelapor menerima berkas penerimaan laporan gitu nah kenapa harus cepat juga? karena di sisi lain ketika yang hakim terlapor itu dijatuhkan sanksi yang berat pelanggaran berat maka ada mekanisme banding nah untuk kemudian supaya proses ini bisa lebih cepat selesai dan juga bisa lebih cepat mengembalikan marwah mahkamah konstitusi maka harus diselesaikan secara cepat pula karena tidak menutup kemungkinan ada upaya banding di sisi lain kenapa harus cepat juga karena masih terkait dengan konflik of interest ketua mahkamah konstitusi dengan kontes salah satu kontes dan kita ketahui ketika posisinya menjadi status quo tetap status quo maka di kemudian hari itu kan juga ada potensi untuk penyelesaian sengketa pemilu bagaimana kemudian bisa menjaga objektivitas dan juga tidak bias hakim konstitusi jadi ini titik beratnya lebih kepada sanksi dari ketua mahkamah konstitusi soal putusan MK itu nanti atau status quo seperti itu lebih dititik beratkan kepada sanksi bagi ketua mahkamah konstitusi saat ini karena ini untuk menghentikan continuity dari konflik of interest itu tadi apalagi salah satu kandidat itu berkaitan ada hubungan kekeluargaan kalau konflik kepentingan ini ketua MKMK juga banyak yang khawatir soal konflik kepentingan bagaimana Anda melihatnya ini tentu seperti ini yang kita harapkan ketua MKMK juga bisa bersikap dan juga melakukan tindakan yang objektif dalam pemeriksaan perkara ini meskipun yang bersangkutan ada afiliasi politik seperti itu yang perlu kita lihat lagi kan bagaimana yang bersangkutan memisahkan peran sebagai orang yang terafiliasi dengan partai politik dan kedudukan yang bersangkutan sebagai ketua majelis kehormatan jadi ini juga kami butuhkan support dari teman-teman media ataupun dari publik untuk mengintensifkan pengawasan terhadap majelis kehormatan untuk memberikan kesan bahwa seluruh instansi, seluruh lembaga negara terutama dalam hal ini MKMK dan juga MK itu diawasi secara ketat oleh publik baik, jadi kalaupun misalkan tidak mengubah putusan MK kemarin ada juga yang jadi gos di tahun depan mengembalikan marwah MK soal menangani sengketa pemilu itu Mbak Viola, genis besarnya iya betul, jadi untuk menghindari potensi konflik kepentingan yang lainnya kita harus memotong dan juga memutus signifikansi dampak tersebut dari sekarang terima kasih Viola Reninda, jurubicara konstitusional dan administratif Law Society atau KALS telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini saya selalu Mbak Viola